Intro Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah pertanyaan dari inbox saya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa saya menggunakan kamera Nikon? Intro Pertanyaan ini pertanyaan yang paling sering banget ditanya di setiap kali saya punya workshop ataupun Q&A di Instagram ya. Itu lumayan sering, kenapa pakai kamera Nikon? Nah, hari ini saya akan jawab pertanyaannya. Jadi disini saya bacain dulu ya. Pertanyaannya itu dari Dwi Mahardika. Alamat emailnya adalah dwimahardika029 at gmail.com Disini pertanyaannya adalah, halo kak, boleh nggak sedikit sharing kenapa kakak suka menggunakan kamera Nikon? Boleh jelaskan nggak kak perbedaannya Sony dan Nikon untuk fotografi? Ya, walaupun orang-orang bilang semua kamera sama, tapi pasti ada perbedaannya gitu kak. Mungkin kakak bisa jelaskan dari sudut pandang pengguna Nikon kak. Makasih kak sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang bisa dibilang sering banget dan menurut aku agak sulit menjawabnya karena setiap fotografer itu pasti punya personal preference masing-masing. Tapi di video kali ini aku akan coba jawab. Dan sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang juga belajar fotografi. Dan juga buat disini mungkin ada yang baru banget ketemu channel saya. Jangan lupa di subscribe karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan disini buat teman-teman yang juga menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, komunitas, dan juga perusahaan. Teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management. Oke, aku akan coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman yang sekarang sedang memilih kamera gitu ya. Karena waktu awal-awal aku belajar fotografi juga sebenarnya sempat dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih bedanya kamera A, kamera B, kamera C gitu ya. Tapi dulu karena aku pertama kali belajar itu kebetulan dapet kamera dari bapak saya. Itu adalah kamera Nikon F801. Itu untuk kebutuhan kampus aku belajar fotografi. Waktu itu di Universitas Disakti. Jadi aku dapet dua tahun. Nah disana akhirnya pakai seadanya aja. Karena kebetulan bapak punya kamera Nikon F801 waktu itu. Lalu kemudian yang jadi beberapa pertimbanganku gitu ya ketika aku menggunakan kamera Nikon dan juga sampai akhirnya ketika masuk ke jaman digital ke DSLR juga akhirnya memilih Nikon lagi. Ada beberapa poin sih yang menurut aku, aku ngerasa terbantu dengan kamera Nikon ini sendiri. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi poin. Yang pertama adalah dari desain produknya itu sendiri. Jadi setiap kamera itu kalau teman-teman perhatiin pasti tombol-tombolnya itu beda-beda ya. Jadi kalau teman-teman pakai kamera Nikon atau mungkin pakai Canon atau brand lain gitu. Nah itu biasanya tombol-tombol itu menunya beda-beda setiap kamera. Kadang-kadang setiap tipe juga berubah juga. Jadi misalkan dari Nikon D90 kemudian ke Nikon Z berapa gitu yang sekarang. Itu pastikan juga menunya udah berubah-berubah. Tapi disitu yang aku suka adalah Nikon itu selalu menyediakan ada tombol shortcut. Aku nggak tahu kalau yang lain kayak gimana ya. Cuma karena aku as Nikon user. Jadi aku ngerasa kayak oh shortcutnya itu membantu aku ketika aku nih orang yang malas untuk masuk ke dalam menu. Jadi ada orang yang sukanya kayak oh tombol tuh dikit-dikit aja di luar. Tapi bisa masuk ke dalam menu. Jadi bisa langsung pilih aja ke menu biar nggak ribet sama tombol. Itu juga boleh. Itu terserah dari kebiasaan teman-teman sukanya seperti apa. Kalau aku kebetulan aku sukanya yang cari shortcut di luar. Jadi nggak perlu masuk-masuk lagi ke dalam menu gitu. Dari desainnya sendiri dari luar itu aku juga suka dia punya grip. Jadi hand gripnya menurut aku itu enak. Dan puji Tuhan dilestarikan sampai ke generasi Z-series. Ternyata Z-series juga gripnya tetap enak. Feelnya sama kayak DSLR. Lalu kalau teman-teman perhatiin nih. Dia punya tombol untuk on-off. Untuk shutter speed. Lalu kemudian aperture dan juga ISO. Semuanya tuh ada di kanan atas. Jadi biasanya kita dengan dua jari ini aja. Itu udah bisa langsung operate macem-macem. Apalagi kalau zaman dulu waktu aku masih pake DSLR ya. Kan zaman dulu nggak gitu banyak live view juga ya. Kita kan kalau sekarang motretnya udah gaya fotonya beda tuh ya. Kalau zaman dulu kan selalu ngebidik gitu ngebidik. Tapi kalau zaman sekarang orang udah motretnya tuh pake live view. Kadang-kadang udah ke bawah atau gimana. Tapi zaman dulu itu kan selalu ngebidik. Jadi ketika ngebidik itu pasti otomatis mata kita konsentrate ke dalam viewfinder. Tangan ini udah tinggal operate aja. Jadi itu menurut aku sangat-sangat efisien banget. Apalagi kalau teman-teman disini yang masih tetep shootnya itu nggak pake live view. Nah buat teman-teman penasaran juga nih. Yang biasa motret pake live view sama viewfinder. Siapa dan kenapa masih pertahanin viewfinder. Atau kenapa kamu milih pake live view. Boleh tulisin di kolom komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman disini selain poin yang pertama itu. Yang kedua adalah balik ke dalam range lensanya. Range lensa yang Nikon punya itu. Nikon bukan cuma produce body camera. Tapi dia juga punya rentang lensa yang sangat panjang. Dan sangat apa ya bisa dibilang legendaris banget ya. Udah bertahun-tahun. Kan company-nya sendiri Nikon tuh udah 100 tahun lebih. Jadi lensa itu range-nya udah sangat lengkap dan sangat panjang. Jadi buat aku, aku selalu prefer cari brand yang memang punya range-rensanya tuh lengkap. Kenapa? Karena disini pasti kita as a photographer pasti punya kebutuhan sendiri-sendiri. Aku nggak bilang apa yang aku kerjain itu mungkin berlaku untuk semua orang gitu ya. Kadang-kadang nggak berlaku juga. Mungkin misalnya nih aku kasih contoh. Kalau teman-teman as a photographer sport atau birding atau apa. Pasti teman-teman pengen cari range lensa yang panjang-panjang itu. Lensa tele yang udah sampai berapa ratus mili. Itu maunya pasti lengkap gitu ya. Karena ada kebutuhan di sana. Lalu kemudian teman-teman misalkan yang suka foto makro. Pasti teman-teman akan membutuhkan lensa-lensa makro yang khusus. Untuk bisa ngabadiin gambar-gambar tersebut. Salah satu lensa yang menurut aku cuma ada di Nikon dan Canon itu adalah lensa tilt shift. Atau kalau di Nikon disebutnya perspective control. Itu sangat kepake kalau buat aku untuk foto produk. Yang kadang-kadang produknya juga kita harus jaga perspektifnya. Lalu kemudian kalau teman-teman foto interior ataupun eksterior. Dimana kita harus jaga banget garis horizon itu lempeng gitu ya. Nah itu kebantu banget dengan menggunakan lensa tilt shift ataupun perspective control. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton di video saya sebelumnya satu ini. Teman-teman bisa lihat di sana penggunaan lensa perspective control itu. Nah lensa-lensa ini juga biasanya tuh memiliki kualitas yang gak main-main sih menurut aku ya. Jadi Nikon itu yang lensa murahnya juga ada. Lensa yang mahal-mahalnya juga ada. Kalau teman-teman disini bilang, oh kamera Nikon lensanya emang mahal-mahal. Ya emang iya sih, tapi mahal itu kan menurut aku sangat relatif. Karena gini, kalau teman-teman beli lensa mahal, kualitasnya jelek. Nah itu menurut aku definisinya itu adalah mahal. Jadi kayak overpriced lah gitu. Tapi kalau misalkan ini equal dengan kualitasnya dia, itu menurut aku sih itu gak mahal. Memang worth to buy gitu, worth to invest. Karena menurut aku kualitasnya itu memang sangat terjaga. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngikutin perkembangan lensa-lensa Nikon yang terakhir-terakhir gitu ya. Dia keluarin 50mm f1.2, lalu keluarin juga f1.35 yang terakhir gitu ya. Jadi kayak lensanya ini gokil banget gitu, gila. Itu semuanya tuh menurut aku kayak keren aja gitu. Terus ada satu lensa yang menurut aku yang legend banget. Kalau gak salah lensa 58 ya. Nah itu pokoknya semua rangenya lensa Nikon itu sangat banyak, sangat kaya. Dan kualitasnya itu memang setajam itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin merhatiin kayak lensa-lensanya tuh kayak gimana, Nah itu lensanya tuh memang tajam. Dan bukan cuma tajam, kalau di lensa tuh kita juga kadang-kadang juga mencari yang lensa-lensa beningnya. Ada beberapa lensa itu memang yang memiliki kualitas yang berbeda yang di luar lensa Nikon gitu ya. Tapi menurut aku yang diproduce oleh Nikon itu memang buat fotografer yang kerja dan juga hobi. Tapi mereka juga memiliki kualitas yang menurut aku sangat-sangat worth the price gitu. Gak overpriced juga, tapi memang ya cocok lah harganya kayak gitu. Dan aku sendiri jarang pakai lensa-lensa third part 3. Sebenernya gak ada alesan apa-apa sih. Cuma karena aku ngerasa, aku tuh jarang pakai lensa yang dari third part 3. Kenapa? Sebenernya alasannya tuh cuma karena kalau produk yang satu brand, aku assume bahwa dia tahu apa yang bisa dikelola oleh bodinya. Sehingga lensanya itu menurut aku udah memang pasangannya didesain udah semaksimal mungkin. Memang ada beberapa lensa juga sih yang aku beli gitu. Yang menurut aku kayak, oh ini lucu nih. Kayaknya kalau pakai lensa bawaannya gak ada yang kayak gini. Nah itu juga ada yang aku beli, tapi memang spesifik dengan keunikan yang memang sangat kuat gitu. Jadi akhirnya aku beli merek-merek tertentu yang mungkin buat lebih for fun lah. Kayak ini lucu nih bisa dapet yang kayak gini-gini. Tapi itu balik lagi, gak bisa dibilang, oh Nikon memang udah best of the best ya. Enggak juga kalau teman-teman lihat produk-produk Jerman misalkan kayak Leica atau apa, ya itu juga kelas lensanya pasti akan berbeda-beda lagi ya. Itu udah yang harganya fantastis banget gitu. Nah tapi buat kebutuhanku personal as a photographer yang aku bekerja setiap harinya, menurut aku itu sudah sangat cukup. Dan apa ya, karena kalau kita kerja kan kita mesti ngitung investasinya juga gitu ya. Investasinya gak terlalu murah juga, gak terlalu mahal juga, tapi menurut aku cukup lah gitu secara kualitas. Lalu selain itu yang mungkin bisa dikonsider adalah kualitas dari file itu sendiri. Kalau kamera mahal, pasti otomatis yang kita cari adalah outputnya, file dari foto yang kita buat. Di sini teman-teman mungkin pernah denger yang namanya dynamic range. Kalau teman-teman belum denger, teman-teman bisa cek di bawah ini. Ini ada pembahasanku sebelumnya mengenai dynamic range. Jadi dynamic range itu adalah rentang dari gelap sampai terang. Ini kayak gradasinya gitu ya. Kalau dynamic range-nya tinggi, rentangnya ini akan semakin halus, jadi gak terlalu patah-patah. Nah di sini yang menurut aku, dynamic range dari file Nikon itu keren banget. Aku quite confident dengan menggunakan kamera Nikon untuk kebutuhan pekerjaanku sendiri gitu ya. Lalu kemudian juga selain itu, dynamic range itu sangat berguna kalau teman-teman ingin melakukan color grading. Kalau teman-teman belum tahu juga tentang color grading, teman-teman juga mungkin bisa cek di link di bawah ini ya. Ini pembahasan mengenai apa itu color grading. Dan buat aku cukup gitu, cukup untuk kebutuhanku pribadi. Makanya kalau ngomongin kamera tuh kadang-kadang menjadi perdebatan beberapa orang karena pembahasan ini sangat subjektif. Karena fotografer itu memiliki kebutuhan yang sangat berbeda-beda. Berbeda brand ya. Satu brand pun dengan tipe kamera yang berbeda-beda, itu diperuntukkannya untuk fotografer yang berbeda-beda. Misalnya, aku bahas tentang kamera Nikon Z9 gitu ya, atau Z8 yang memang paling baru. Mereka itu diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang yang memang membutuhkan kamera untuk fast moving object. Jadi untuk sport, untuk animal gitu, yang binatang burung, berding, atau apa. Nah, itu cocok untuk mereka yang memang membutuhkan kamera yang bisa cepat banget gitu bursting. Nah, tapi kalau misalkan kita kebutuhannya untuk di, let's say, wedding, atau mungkin teman-teman untuk kebutuhannya untuk nge-vlog atau apa. Pasti butuh spek kamera yang nggak sampai setinggi itu. Jadi makanya sangat subjektif. Yang paling penting ketika teman-teman membeli sebuah kamera adalah kita tahu kebutuhan kita itu sejauh apa. Jadi teman-teman jangan beli yang misalkan, eh ternyata speknya kelebihan gitu. Ada beberapa orang yang memang suka ya, kayak, oh yaudah mendingan gue over spek daripada under spek. Tapi ya balik lagi kalau nggak dipakai kan kadang-kadang sayang ya, apalagi kalau kita baru mulai bekerja, baru mulai merintis karir, kadang-kadang kan investasinya harus disesuaikan dengan budget kita gitu. Nah, itu mungkin beberapa poin yang bisa teman-teman pertimbangkan ketika ingin membeli kamera Nikon. Lalu kemudian kalau teman-teman penasaran gimana caranya sih taunya supaya file kamera fotonya tuh memang yang kita inginkan. Paling gampang sebenarnya teman-teman cek raw filenya dengan cara teman-teman bisa minta ke teman-teman yang lain gitu ya. Yang mungkin menggunakan kamera Nikon, Sony, Canon atau apapun itu. Atau pergi ke showroomnya mereka. Jadi pergi ke showroomnya mereka lalu bawa memory card, disimpen filenya. Nanti kemudian filenya ini teman-teman coba olah di dalam komputer photoshop atau apapun itu. Lalu kemudian teman-teman baru akan ngerasain, oh yang ini ternyata kalau digeser filenya itu enak ya masih bisa bagus gitu. Atau ternyata, oh ini dynamic range-nya pendek nih gitu. Jadi itu mungkin akan lebih efektif untuk teman-teman menilai apakah file ini cocok dengan selera kita. Jadi itu mungkin menjadi beberapa hal yang buat aku bisa suggest ke teman-teman sekalian supaya tidak salah pilih kamera yang kamu inginkan. Lalu selain itu juga teman-teman disini juga mungkin ada beberapa hal yang harus dikonsider juga adalah mengenai weather resistant. Mungkin kalau teman-teman sering traveling ke tempat yang ekstrim, pernah kena air laut atau mungkin kehujanan atau apa. Menurut aku Nikon punya itu enggak cengeng gitu ya. So far kalau aku ajak jalan kemana enggak gampang rusak. Jadi bundle gitu itu mungkin salah satu poin plus yang buat aku kayak ini cocok banget untuk aku yang kadang-kadang sangat mobile, sangat kemana-mana, enggak cuma di studio tapi bisa diajak jalan kemanapun dan bisa enggak merusak moodku lah istilahnya. Jadi kayak aduh tau-tau sampai sana kehujanan rusak kan itu kadang-kadang kita jadi mood tuh udah rusak banget gitu ya karena kameranya terganggu gitu. Jadi disini menurut aku secara kualitas overall aku happy dengan kamera Nikon. Makanya so far selama ini masih aman-aman aja pake kamera Nikon untuk segala kebutuhan untuk personal ataupun untuk pekerjaan. Nah buat teman-teman disini aku mau nanya juga kalau teman-teman disini biasanya lebih sukanya kayak gimana sih? Lebih suka memilih kamera itu karena lagi promo kah? Atau ikut teman-teman lain yang lagi trendnya kemana lalu ikutan apa? Atau mungkin memang yang bener-bener ngulik banget nyobain cari kualitas atau apa? Atau kayak gimana tuh ada poin-poin lain yang mungkin teman-teman pertimbangkan pada saat membeli. Mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah ini. So mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan teman-teman sekalian. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin fotonya di bedah. Silahkan email ke martaswerman at gmail.com. So thank you for watching. Bye. Sub indo by broth3rmax